Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Serta Mitra Kerja Pemerintah Kota Solo dengan Badan Usaha Melik Negara dan Daerah Perwakilan dari Pemerintahan Kota Makassar yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Makassar Sam Surizal, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kadis Koperindak, Perkumpulan Perempuan Sosial Indo Jalito dan Perwakilan Smesko. Rakyat peringatan kemarin hut ke-48 kota Solo tak dimulai jauh hari sebelum puncak peringatan hari ulang tahun. Berbagai lomba dan penampilan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD dengan merangkul seluruh masyarakat. Mulai dari bidang pertanian, perdagangan hingga turut diperlombakan berbagai produk kuliner yang nantinya berumura kepada tumbuhnya produk Kota Solo. Nah, salah satu bentuk kegiatan adalah memberiakan, merayakan, mensyukuri ulang tahun Kota Solo yang ke-48 itu dilaksanakan yang namanya meralih kadar sebuah prosesi budaya yang dilaksanakan oleh 13 kelurahan yang ada di Kota Solo dan juga ada dari beberapa daerah ketangga. Nah, ini tentu saja mengungkapkan pertama rasa syukur kita, kemudian bagaimana kita mempertahankan masyarakat nilai-nilai budaya yang murid itu pada generasi budaya kita. Sehingga dengan harapan tersebut, slogan adat masyarak, masyarak masyarak, masyarak kita bulah itu bukanlah sebuah hanya yang tinggal dalam sebuah kata-kata, tapi begitu terimplementasi dalam step 3. Nah, inilah yang kita tuju, sehingga Kota Solo menjadi kota beras, kota beras seram yang berdinah yang diberkai oleh Allah, penduduknya sejahtera dan kutanya semakin maju dan moderni. Dalam beralik gadang yang dilaksanakan dengan arah-rakan mudokan doang hingga ditutup dengan tradisi makan baronji atau makan bersama dalam satu hidangan diletakkan dalam wajan atau dulang, tradisi ini memiliki filosofi menjalin kebersamaan dalam suka maupun duka. Wali Kota Solo, Zul Evian yang terus didampingi oleh wakil Wali Kota Solo, Renier, dalam perayaan tersebut menyampaikan, Kota Solo yang telah berusia 48 tahun akan segera memasuki masa emas. Perkembangan dan kemajuan Kota Solo sering jaman terus terlihat. Hal itu terus dibangunnya berbagai sarana dan prasarana serta infrastruktur strategis bagi kebutuhan masyarakat banyak. Dari Solo, Budi Sundar Aenis melaporkan.